Di tengah persaingan ketat fullback timnas Indonesia Sain Patinama berhasil tampil dominan dan beringas di lapangan. Timnas Indonesia kini memiliki visi permainan yang bagus di tangan Sinta Eyong, kita tahu adanya Sain Patinama, Jordi Amat, Sandy Wells, dan juga Rizky Rido membuat permainan Indonesia semakin berkualitas dengan longbol yang akurat, pasing-pasing sukses, dan juga umpan terobosan yang begitu matang, hal itu kini menjadi tren positif bagi permainan timnas Garuda. Seperti itulah yang ditunjukkan Sain Patinama pada laga kontra Brunei, Sain menunjukkan bagaimana fullback modern bermain, permainan yang apik dipadukan dengan kecerdasan yang dimiliki membuat Sain Patinama berhasil menjadi sorotan, dirinya tahu kapan harus menusuk dari samping dan kapan harus menusuk dari tengah, Sain juga tahu kapan harus melakukan overlin, namun Egy belum bisa memberikan umpan yang akurat. Sain Patinama juga berhasil menjadi pemain timnas yang memiliki akurasi longbol yang tinggi, umpan terobosan yang mematikan, bahkan crossing dari Sain Patinama bobotnya juga selalu stabil. Meski begitu dirinya tak melupakan tugas utamanya sebagai pemain bertahan, caranya ia bertahan dan merebut bola juga di atas rata-rata, hal ini artinya meskipun ia selalu menyerang dan membantu lini depan timnas Sain Patinama tetap konsisten dalam mengawal benteng pertahanan timnas Indonesia. Siapa sangka sebelumnya Sain Patinama membuat supporter kebingungan dengan apa yang menimpa sang pemain, di mana Sain menjadi pemain Indonesia yang jarang kita temukan foto bahkan videonya di akun resmi timnas Indonesia, bahkan dirinya menjadi pemain yang tidak di fallback oleh akun resmi timnas tersebut, diamant hanya pemain-pemain itu saja yang mereka expose di akun Instagram resmi mereka, entah apa salah Sain Patinama padahal ia menjadi satu-satunya pemain yang paling gila effortnya untuk sampai ke Indonesia, dari Norwegia ke Indonesia Sain harus menempuh 22 jam lebih di dalam pesawat, hal ini yang membuat supporter geram dengan hal itu, bahkan tak jarang supporter yang menyebutkan jangan pilih kasih pada Sain Patinama. Maka setelah itu kita baru menemukan beberapa foto Sain Patinama pada akun resmi mereka, tak hanya itu, awal debut pemain berdarah Maluku Belanda itu harus mengalami hal pahit, dirinya mendapatkan hujatan dari para netizen Indonesia, berat amat badannya, Kukira skill di atas pemain lokal eh pas masuk, mainnya grogi, Sain Sain, malu-maluin aja, itulah beberapa komentar miring yang dilontarkan pada Sain Patinama, baru debut bersama Indonesia, tampil di depan ribuan support, melawan tim yang baru menjuarai piala dunia, apalagi Sain masih dalam pemilihan cederanya, dan netizen menginginkan Sain Patinama tampil beringas di lapangan. Kini Sain Patinama bukan hanya menjadi pemain timnas yang tampil menyakinkan, dirinya bahkan menjadi satu-satunya pemain yang bakal tampil di kompetisi championship, bersama Viking FK Sain Patinama sedang berusaha mendapatkan tiket untuk bisa mentas di liga tertinggi tersebut, diaman di setiap penampilannya Sain Patinama selalu tampil impresif, dirinya tahu bahwa ia bermain dengan membawa nama bangsa yang besar yang dimana penduduknya sangat cinta sepeka bola bahkan hal yang membuat komentar selalu meneriakan nama Indonesia saat Sain Patinama masuk ke lapangan. Sain Patinama dan kawan-kawan berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke round 2 kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia, lawannya juga bukan main-main, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak, Vietnam dan juga Filipina, dimana hal ini adalah tantangan pertama bagi Indonesia untuk lolos ke round 3 kualifikasi piala dunia 2026, akankah Sain Patinama mampu tampil beringas dan mampu membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya, biarkan waktu yang menjawabnya.